Ini tadi kami hanya melakukan recovery training, latihannya sangat ringan sekali, hanya jogging, stretching, dan nice part juga cukup untuk pemain-pemain yang kemarin main di bawah pertama, yang lainnya hanya ada tambah sedikit position game sama sedikit-sedikit sprint. Karena saya benar-benar menghitung bagaimana supaya pemain paling tidak asam laktarnya, rasa cabainya bisa berkurang untuk pertandingan besok, karena Vila tahu recovery kami sangat kurang. Kemarin tidak apa-apa, kemarin tidak ada masalah, cuma sepertinya Nasir juga masih belum tentu bisa main, ini tadi dia latihan di tepi, karena saya dapat laporan dia hamstringnya juga lagi terasa sedikit, kalau dia tidak fit 100% besok pasti tidak saya pasang. Kan di lini pertahanan, Rodek gak bisa main, untuk peluang dari ini sendiri, saya Budin sendiri gimana? Jadi kemungkinan besar saya Budin akan turun, karena memang kita stok pemain belakangnya cukup berbatas, tetapi saya sampaikan kepada seluruh pemain, siapapun yang bermain, cara bermain PCM tidak boleh berubah, warna berjubah tidak boleh bergantung. Saya harus cari alternatif, siapa yang bisa saya pasang di situ, dijelas kalau gak ada Nasir pasti gak ada lagi pemain belakang kita, tapi saya akan cari solusinya kira-kira siapa yang saya tempatkan di PCM. Ini kan untuk sebaya satu-satunya tim dari Jawa Timur, dan mempersarukan harga di Jawa Timur juga. Ya, kalau menurut saya sih gak perlu seperti itu, yang penting, bagaimana persibaya tampil sebaik mungkin, kalau bisa menang, kenapa berarti? Tidak, menurut saya bukan masalah harga dari Jawa Timur, ini kan juga precision, tapi saya lihat precision-nya anak-anak ini sangat positif, mudah-mudahan nanti di kompetisi yang paling penting kita bisa berbesar. Pemain Persija dengan materi-materi pemain yang baru juga lumayan bagus, besok menurut saya pertandingan akan ketat, tetapi tetap saya akan menggunakan sepak bola menyerang, walaupun juga harus memperkuat perkaraan. Itu tidak mudah untuk bisa mengalahkan Persija, tetapi masih sangat terbuka lebar. Yang perlu diwaspadanya, pemain Persija siapa? Ya, ada beberapa pemain yang mungkin dicatatkan saya, kira-kira siapa yang diwaspadai, walaupun saya tetap tidak menggunakan sertikal menyerang mereka. Si Mikat? Ya, salah satunya, Suini, yang harus saya perhatikan. Tetapi tidak menyerang mereka. Tidak ada masalah. Ini kan dunia profesional, tidak ada masalah dia mau pergi kemana, mau kemana itu hak dari mereka. Yang terpenting adalah bagaimana saya fokus dengan tim saya sendiri, tidak terlalu kusus dengan memikirkan tim lawan. Terima kasih. Tidak ada Hypnose